Salam Jawa Ramadhan, itu sebenarnya alasan mereka atau Bapak? Ya, pertama, berarti ini modif ekonomi ya. Jadi mereka datang ke Jakarta untuk menempatkan uang sebanyak-banyaknya dengan mengunfaatkan kebaikan masyarakat Jakarta dalam bulan kewatan atau menjelang bulan kewatan dan juga menjelang kebara. Jadi ini ada modif ekonomi yang mendorong mereka. Kedua juga ada ini, mumpung isma ya. Jadi mereka mumpung orang lagi mau puasa, mau lebaran gitu. Itu kan orang-orang yang punya uang berlomba ingin meraih apa itu kebaikan, meraih pahala yang banyak. Nah, jadi mereka mau bersedekah, mau limpa, dan sebagainya. Dan kemudian kebaikan mereka itu disalurkan kepada orang-orang yang ekonomis ya. Jadi ini terjadi simbiosis ya. Satu pihak orang-orang miskin yang kemudian menjadi profesi ekonomis, ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi juga ada orang-orang kaya yang ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, bertemulah disitu. Kemudian terjadilah suatu simbiosis mutualistis untuk meraih kebaikan di satu pihak, tapi juga meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi menurut Bapak apakah ini hal yang wajar setiap tahun selalu berimulang? Ya, sebenarnya tidak wajar. Tapi kan ini tidak lepas dari kemiskinan yang masih merajalela di masyarakat kita. Mereka yang miskin itu kan pada umumnya datang dari luar Jakarta. Bisa dari Jawa Barat, bisa dari Banten, bisa dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Masyarakat miskin itu kan melihat juga peluang-peluang untuk mendapatkan uang. Salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak adalah menjadi profesi. Dan itu tidak terlalu sulit bagi mereka. Karena itu ada juga yang mengurangi kemiskinan mereka ya. Ada juga sendiri-sendiri yang datang. Jadi akar masalahnya itu adalah kemiskinan. Kalau kita bisa mengurangi kemiskinan itu, ya saya kira juga tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kemiskinan, kemudian budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan itu ketergantungan kepada orang-orang yang berpunyai. Kemudian tidak lagi malu menjadi pengemis. Kemudian juga melihat peluang-peluang menjadi pengemis itu baik untuk mendapatkan uang. Jadi hal-hal seperti itu di samping kita berusaha mengurangi jumlah orang-orang miskin. Tapi juga budaya kemiskinan itu kita harus hilangkan. Dengan memberi pencerahan, penyadaran. Kemudian lebih intensif lagi untuk... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!